Intro Ganjar dorong 1.700 pekerja perempuan sektor informal dapat BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan Semarang, 16 Desember 2021 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong 1.700 pekerja perempuan rumahan atau informal di provinsi setempat mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenaga Kerjaan Ganjar menilai hal itu sangat berguna bagi para pekerja perempuan sektor informal Ditemui di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 16 Desember 2021 Ganjar mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Tengah memang memperhatikan perempuan dan anak serta disabilitas Bahkan di setiap kegiatan musyawarah Rencana Pembangunan Nasional, Jawa Tengah selalu mengedepankan kelompok itu agar suara mereka bisa mengema dan juga didengar Selain itu, Ganjar juga meminta para dinas atau SKPD terkait untuk mendorong mereka bisa bangkit dari keterpurukan termasuk di sektor ekonomi Ia menyebut banyak pelatihan dibuat dan banyak pendampingan dilakukan hingga akses permodalan diberikan Bahkan pendataan yang dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terus disandingkan dengan Dinas Kooperasi dan UMKM melakukan pelatihan Pihaknya juga membantu pekerja migran khususnya perempuan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Terima kasih telah menonton!